juga nih terasa nih terasa kali terasa banget nih masalahnya terasa gitu mungkin Astagfirullah Astagfirullah kita teman-teman bisa lihat selamat malam sahabat-sahabat rumah tua pada malam hari ini kita mengeksplor lagi yang dimana tempat kejadian-kejadian yang seram yang dilihat oleh warga kalau boleh tahu kejadian salah satu kejadiannya apa nah salah satunya itu ada manusia yang tertimpa dulunya dengan pohon karet pohon karet Oke teman-teman bisa dilihat nih sudah lama ya ini kelihatan nih pohonnya biasanya dulu di sini sering orang untuk berencengkerama bercerita bersama teman-teman namun seiringnya waktu dan mitos-mitos yang seram beredar di masyarakat pohon ini ditinggalkan oleh orang-orang yang sering bermain di sini ya ya dengar-dengar seperti itu mungkin kita bakal ke yang lain mungkin ya Hai mungkin ini udah mulai terasa juga nih terasa nih terasa lagi terasa banget nih masalahnya terasa gitu mungkin teman-teman bisa teman-teman bisa lihat di ini ini mungkin ini pada malam hari kita berbeda ya yang kita jumpain ini berbeda yang yang biasanya itu kakek-kakek nenek-nenek dan mungkin ini perdana nah ini kita lihat dampaknya kayak gini ya lemper dan bernafas wih Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat malam Selamat malam ini apa kenapa nih mau berak-berak nah berak-berak ya kita tutup dulu napas kok bau apa nih siap bapak tadi napas kok bau naga ini minum tua ini mungkin dulunya pemabu mungkin karena itu lah bahayanya alkohol teman-teman jangan sampai berlebihan aku mati ketimba pohon tapi lagi mabuk kan ketimba pohonnya enggak 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 ya Nah jadi memang alkohol itu baik kalau dipergunakan kapan baiknya pelawan kau kita sini kita ini dulu ya kita tanya-tanya juga disini ya boleh duduk santai-duduk 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 santai jangan situ enggak nampak in-gak in-frame malu dengan kamera malu kamera malu kamera oke 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 jadi kesan yang ada di kepala anda ini kenapa sampai disini kenapa aku tuh ditinggal nggak tinggal siapa nggak tahu aku kawan-kawan aku entah kemana Toto disini aku memang kok enggak asik nggak ditongkrongan mungkin sering kau apa gitu ditongkrongan sering ditinggal ya memang kok enggak asik aja ini kok bisa di samping iya biasanya kan disini nih kenapa di samping setelan lah setelan iyalah kok kayak nantangnya ya apa ya kenapa ya memang ada pocong baik enggak cuma nggak sampai nantang kayak gini kali Oh kawan-kawan aku lebih parah lagi kenapa tuh kalau bisa dibuat kemasukan kalian kami udah biasa masuk itu aku enggak biasa sampai temanku nih masuknya masuknya tuh kawan tuh yang bunyi-bunyi di belakang tuh kawan iya itu ngeliatin tuh memang kawan tuh bunyi-bunyi di belakang memang kawannya jangan sampai dipanggil kesini ya temannya baru rencana jangan rencana jangan nggak boleh kita ngobrol tentai mana nih ngobrol tentai ada rokok nggak ha ada rokok melunjak melunjak kameramen ada rokok ada rokok ini ada rokok ini mungkin dia butuh biasa lah dia udah lama tidak apa menghirup asap mungkin ya karena kan udah sendiri dari sini lama nggak punya tangan kan ya kalian lah yang bakar kan ah masukkan lah keren tapi lah ah uh ya oh ya oh ya 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 eh jangan usah keluar tanganmu kurang aku tuh gatel tadi aku eh sini kugarukan jangan lecehan kau nih udah udah asap lagi nah asik jadi mau nanya nih nih kok bisa nih biasa kan di atas nih kok bisa nih pindah samping gini jangan setelan terus kau bilang nampilan baru baru ya beda yang lain bukan bukan yang di dalam kepala tuh yang disini enggak lagi mereng enggak atau cari koneksinya nggak main di atas lagi main di bawah aku udah 5G sekarang sih kita aja masih hapti merokok lagi ya iyalah merokok lagi ya bukan 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 salah 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 itu tangan tadi ya tuh jadi kodok kan nanti berapa lama nih disini udah berapa lama ya kurang lebih dua setengah tahun lah ngapain aja dua setengah tahun tuh disini sendiri lagi tuh dulunya rame terus mana takut ngeliat muka sendiri bekaca terus orang tuh mobil tuh sering lewat kaget orang tuh nguruk lagi nguruk lagi terus selama dua tahun itu pernah ngelakuin apa nakut-nakuti seperti apa ya nakut-nakuti orang pacaran emang enggak pernah pacaran mau ganggu orang pacaran enggak pernah makanya aku takuti kok jadi teman-teman kalau misalnya ada tumpak kayak gini jangan terlalu lari atau apa karena dia friendly komunikasi dulu dia friendly nah yang seperti ini nih biasanya nih suka menegur ya selain bentuknya aneh tapi dia friendly ke orang bisa diajak curhat gitu ya jadi mungkin teman-teman kita baru siap bertemu dengan sosok yang menakut-nakuti masyarakat padahal aslinya tuh dia sangat friendly mungkin dia mungkin terganggu nya masyarakat disini karena mungkin dia karena sendiri jadi butuh teman untuk teman tongkrongan juga gitu ya karena dia akan meninggal karena ditongkrongan jadi mungkin untuk warga sekitar ketika melihat dia jangan takut yang harus dilakukan adalah kasih rokok pasti rokok oke gitu ya teman-teman ya mungkin ada mau disampaikan ya mungkin ada yang teman-teman atau masyarakat lain supaya tidak punya teman lah disini tidak punya teman gimana supaya kamu punya teman sekarang posisi nggak ada teman kamu bilang tadi kan nggak perlu teman banyak-banyak sebenarnya teman itu cukup satu bisa dibawa susah senang udah oke itu ya watch dari pocong friendly malam ini teman-teman mungkin sekian dari explore kita malam ini kita bisa bertemu lagi di explore-explore selanjutnya di channel rumah tua jangan lupa like comment dan subscribe bagus nonton youtube juga kok kiranya oke see you selamat menikmati